Pol Res Tarakan akhir-akhir ini intens melaksanakan pengawasan di berbagai pintu masuk kota Tarakan, termasuk alur transportasi laut dan udara untuk mencegah penyebaran COVID-19 pasca Idul Fitri. Meski sudah melakukan penutupan operasi ketupat Kayan 2021, namun kegiatan lainnya yakni operasi kegiatan harian yang ditingkatkan atau disingkat KRYD tetap dilakukan. Kabak Ops Pol Res Tarakan Kompol Ariantoni utama Bangalino menjelaskan, dalam operasi tersebut, selain melakukan pengambilan sampel penumpang yang masuk ke Tarakan, nantinya di beberapa pusat keramaian seperti Pasar Guser juga akan dilakukan pengambilan sampel swab antigen. Selain itu, beberapa kegiatan justisi seperti patroli malam tetap akan ditingkatkan pada operasi kali ini. Bahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak DINKES untuk melakukan pemeriksaan swab antigen kepada masyarakat. Kegiatan ini akan berakhir pada 24 Mei mendatang. Mungkin tidak semua akan kita lakukan swab, cuma kita akan melaksanakan random sampling. Itu di pelabuhan-pelabuhan seperti SDF, kemudian Malundung, kemudian kami juga berencana untuk membuat pos pengecekan swab antigen dengan berkerjasama dengan DINKES di pos Pasar Guser. Ini operasi dari Korea, kan? Iya, kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRIED. Misalnya nanti kayak patroli juga, kan ada yang patroli tiap malam, kan? Iya, itu termasuk itu juga. Jadi peningkatan operasi justisi dengan memberikan pembawaan kepada masyarakat. Itu salah satu penekanannya juga. Mulainya kapan, Dan? Mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 24 Mei. 24 Mei, iya. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 pas ke hari raya lewat. Tui Muhammad melaporkan.